Kalau mau jadi orang yang jagoan, bukan dengan ilmu kenurangan Orang hebat itu bukan yang sakti, orang hebat itu yang bisa mengendalikan emosi Maka Hizib Nasar secara ilmu hakikat haram diijazahkan keculi kepada penyabar Mau kenal wali gak? Wali itu cuma ngomong rahmat Marahnya pun karena kesayang Jadi wali itu kalaupun marah, itu dalam rangka sayang Gak ada kebencian Disinggung dikit, tersinggung, gak ada wali begitu Rahmat, Allah Mau kenal wali gak? Wali itu cuma ngomong rahmat Marahnya pun karena kesayang Jadi wali itu kalaupun marah, itu dalam rangka sayang Gak ada kebencian Oh disinggung dikit, tersinggung, gak ada wali begitu Antum kuat jenis nabi gak? Diludahin orang, dilemparin pakai ee, terus gak mendoakan laknat Kalau antum kan enggak, disinggung dikit kulal Hizib Bahar Hizib Nasar Ya Wirit sakron Ya salah Itu wirit bukan itu bunuh orang Itu kan wirit diambil dari alam sana Itu kalau lagi peran Pak Lagi peran kalau kita pakai Hizib Yang berat-berat begitu Ini mah kawan siri di Hizib Nasar kan Ya salah Makanya saya Walaupun dapat ijazah itu Saya gak pakai lagi Pak Ntar aja perang baru dipakai Soalnya Ini syarat Ini syarat yang gak tertulis dalam Hizib Bahar Hizib Nasar Tidak boleh diberikan kepada orang yang temperamennya tinggi Haram hukumnya Guru yang nasih kepada orang begitu Sampai kayak ngasih pisau ke orang gila Terus singgung dikit Semua orang dihabisin sama dia Lawat Syukur yang dia lawan orang biasa Kalau yang dia lawan wali Gila bener dia Bisa mati Gimana? Mau dicopot Hizib Nasar Rajah-rajah Antum suuzuan memahluk Karena suuzuan memahluk Gak pakai rahmat Pasang rajah untuk Pager diri Ya Allah Kita ini khalifatullah di bumi Gak perlu dirajah-rajah Rajahlah kolbumu dengan nama Allah Maka Allah jaga engkau Rajah kolbumu kita dengan alif Lam-lam-ha Allah Dengan ha-waw Hu Cukup itu Cukup itu insya Allah Teman-teman Banser ya Rijalul Ansar Ansar Jangan berpaling ke jalan lain Kalau mau jadi orang yang jagoan Bukan dengan ilmu kanuragan Orang hebat itu bukan yang sakti Orang hebat itu yang bisa mengendalikan emosi Maka Hizib Nasar secara ilmu hakikat Haram diijazahkan keculi kepada penyabar Dalam kitab Lata'iful Minan Imam al-arifbillah Ibnu Atta'illah sekandari Wali kutub di zamannya Pengarang kitab Al-Hikam ya Kita kan pada senang kitab Al-Hikam Benar ya Ibnu Atta'illah menceritakan seorang perempuan Yang dizulimi seorang laki-laki Lalu diangkat tangan Ya Rab Aku dizulimi oleh laki-laki ini Aku serahkan urusannya kepada engkau Maka detik itu juga Si laki-laki langsung kudisan Kulitnya rusak semua Si laki-laki ini orang soleh Cuma dia gak sadar sudah menyakiti hati seorang perempuan Maafkan saya kalau ada yang tersakiti ya Berobatlah ke semua orang Gak ada kia yang bisa menyembuhkan Ternyata berkecamuk dia Ada ahli kitab Seorang rahib bukan muslim Tapi kasaf Ini membingungkan ini Ini kasaf apa ini Rahib di tengah hutat Belum kena dakwah dia Kata orang kalau datang ke si rahib Penyakit ente sembuh Akhirnya datanglah si kiai muda ini Kepada si rahib Yang sudah kudisan sepenuh badannya Apa kata si rahib Selama ini aku mengobati orang Baru ini yang tidak bisa aku sembuhkan Terus Dia berpikir Wahai anak muda Dia gak tau klinik kiai Pernahkah engkau Menzolimi Mencelakai Bukan cuma nyakitin hati gak masalah ya Ini mencelakai semuanya Seorang manusia Dia ingat-ingat Setelah ada setengah jam Betul Tuhan Rahib Aku pernah menzolimi Seorang wanita Lalu sang kiai ngomong Sebutkan namanya siapa Si rahib Namanya siapa Dimana tinggalnya Karena dia bukan muslim Tapi dia tau Cara berdoa kepada Pemilik alam semesta Jadi yang bisa berdoa kepada Allah Bukan hanya muslim Non muslim juga ada yang doa Dengan cara-cara dia sendiri Disebutkanlah alamatnya orangnya Maka Tuhan Rahib bilang Kamu tinggal disini Saya cari orangnya Wah ini bener-bener orang hebat Kasafnya luar biasa Sampailah di tempat si perempuan Ngobrol-ngobrol Karena perempuan suka curhat Ditanyalah sama si rahib Wahai ananda Kamu dulu pernah Dizolimi si fulan ya Lah Kenapa Tuhan Rahib tau Terlihat dari wajahmu Terlihat dari wajahmu Terlihat dari wajahmu Terus Tau gak kamu sekarang Dia itu Lebih gila lagi sekarang Dimuzolimi sekian perempuan Serius Naiklah emosi si perempuan Kemudian diangkat doa Ya Allah Aku tidak rido Kepada orang itu Hancurkan dia sekarang juga Emosi dia Ini si perempuan Emosi Tapi bedanya Kalau tadi doanya gimana Ya Allah Aku serahkan Pembalasannya Kepada engkau Kalau sekarang Hancurin ya Allah Itu beda kan Jadi sekarang dia doa Pake nafsunya Detik itu juga Semua kudis Yang ada pada orang Kiai muda itu kering Langsung kering Usut Punya usut Ada sebuah hadis Ternyata hadis ini Sudah diketahui oleh umat terdahulu Sampailah pada si rahib Salah sudah awad Mustajabah Tiga doa yang pasti diijabah Tau kan Pertama apa Asa'im hatta yushtir Orang puasa sampai Berbuka Si rahib Sepanjang umurnya puasa Maka doa dia Mustajab Walaupun dia non muslim Puasa zaman Masih zaman Al-Nabi Isa dia Yang kedua Apa yang kedua So'im Yushtir Imamun adil Imam yang Adil Jadi Imam yang adil Itu wali Pemimpin yang adil Wiridnya Bukan baca Hizid Nasar Wirid Atos Atos udah itu Wiridnya orang Yang memimpin negeri Memimpin masyarakat Dia berlaku Adil dan amanah Itu wirid Lebih berat Daripada duduk Dua jam Di atas sejadah Itu lebih berat Lalu Yang ketiga Doa ul mazlum Doa orang Zulini Wa in Kana Kafiron Meskipun dia seorang Yang Kafir Jadi doa orang Kafir Diangkat Kalau jadi Zulini Yang naik Siapa Kami belajar Belakangan Ada ruh Ada ruhan Ini yang naik Namanya Ruhan Ruhan Itu yang curhat Kepada Allah Si ruhan Inilah yang ada Pada si perempuan Mengatakan Ya Allah Aku serahkan Pembahasannya Kepada engkau Dia pasrah Maka Allah Langsung Kasih Tapi barusan Dia mengatakan Dengan nafsunya Maka ruhannya Langsung Turun Yang naik Cuma nafsu Nafsu tidak pernah Naik Tembus ke langit Sampai awan Gak pernah naik Kata sang rahi Terima kasih Dibanding Pas pulang Si kiai muda Sudah Sembuh Imam Ibn Ta'illah Yang megang sanat Hizib bahar Hizib Nasar Antum Mau sempurna Hizibnya Amalkan Ini Namanya Salamat Tidak Menyimpan Kebencian Emosi Kepada Siapapun Ini sama laki Bini aja Emosi Pake hizib bar Mati Bini Punya murid Bacaannya Hizib Nasar Waktu marah Memuridnya Melayang Pengapus Dia kena Kepala muridnya Emosi Gimana Mau jadi Yang mana Saya melihat Sudah mulai Bergeser Bergeser Orang-orang Aswajah Ini mengira Itulah Jalan Kepada Allah Dikira Belajar Baca Begitu Jadi Sufi Bukan Sufi Itu Ngurus Kolbu Bukan Ngurus Wiridan Wiridan Gampang Wiridan Itu Gampang Tadi Saya Diskusi Dengan Kiai Nurul Di tepi Aungnya Itu Kita Diskusi Malam Tadi Kata Beliau Kami Habis Baca Kitab Al-Azgar Nabi Punya Istri Pasangan Itu Wiridan 4000 Biji Dari Pagi Subuh Sampai Duhak Baru Kelar Keren Gak Tapi Nabi Bilang Apa Mau Kamu Zikir Yang Lebih Cepat Dari Itu Baca Sekali Sama Dengan Zikir 4000 Begitu Nabi Ngasih Klu Klu Jadi Kalau Wiridan Iblis Lebih Lama Dari Kita Saya Udah Sering Cerita Iblis Itu Disebutkan Imam At-Tabari 80 Berwirit Dengan Wirid Malaikat Malaikat Di langit Dan Malaikat Penjaga Surga Semua Asma Yang ada Di langit Dan di Surga Dia punya Cuma Satu Yang dia Gak Punya Salawat Kepada Sayyid Rahmatan Lil'alamin Penghulu Yang di dalam Dirinya Ada rahmat Kepada Alam Semesta Itu yang Gak Ada Di kolgunya Coba Kalau Baca Hizid Nasar Gimana Fahliq Hom Wabaddi Shamblah Hom Wafarrik Jamah Hom Waduh Kayaknya Kesel Bener Tuh Belum Perang Yang itu Kata Imam Abul Hassan Shazili Seandainya Orang Di Bagdad Baca Hizid Nasar Tatar Kelompok Bangi Tatar Atau Orang-orang Mughal Tidak Sambung Sanggup Menak Menak Bagdad Bagdad Di Bagdad Banyak Ulama Tapi Mereka Sudah Tidak Ada Yang Memagar Negeri Yang Ada Cuma Mengarmagar Diri Sendiri Mereka Sudah Sibuk Dengan Urusan Politik Diskusi Politik Diskusi Ilmu Ma'rifat Tertinggal Kata Beliau Siapa Yang Membaca Hizid Kami Falahu Malana Yang Baca Hizid Kami Wirit Kami Maka Dia Dapat Yang Kami Dapatkan Puncak Hizid Imam Abul Hassan Shazili Bukan Hizid Nasar Tapi Hizid Albar Kalau Itu Antum Mau Saya Jazahkan Siang Ini Juga Ya Itu Isinya Dari Awal Sampai Akhir Makom Rohani Minimal Sekali Sepekan Diamalkan Panjang Soalnya Tapi Harus Ada Kia Yang Menjelaskan Maknanya Jadi Setiap Selesai Ngaji Jelaskan Satu Jumlahnya Satu Fakarahnya Apa Maknanya Mau Serius Ya Semuanya Serius Di depan Saya Enggak Semuanya Serius Di depan Saya Ada Yang Sudah Punya Jadi Enggak Usah Masa Sumur Datang Ke Sumur Datang Kemana Yang Benar Orang Datang Ke Sumur Atau Sumur Yang Jalan Jalan Udahlah Antum Nafsu Amat Mau Dapat Ijazah Itu Ngetes Aja Ternyata Kita Nafsu Semua Ada Kawan Nafsu Bawa Ketemu Minta Ijazah Wirit Ya Salah Zaman Sekarang Jangan Nafsu Wirit Kita Itu Sekarang Yang Dicari Yang Nabi Sebut Itu Mau Kamu Aku Tunjukkan Zikir Kalau Kamu Baca Sama Dengan 4000 Sama Sama Kayak Zikir Dari Pagi Sampai Duhan Tapi Kawan Kita Gagal Faham Juga Yang Dia Fahami Cuma Bacaatnya Bukan Ma'rifatnya Subhanallah Adedama Khalaqafiss Sama Gitu Kan Maha Suci Allah Maha Hebat Allah Sebanyak Bilangan Yang Diciptakan Di Langit Adedama Khalaqafiss Sama Subhanallah Subhanallah Adedama Khalaqafiss Subhanallah Adedama Hua Khalaq Itu Baca Begitu Sama Kayak Antum Zikir 4000 Kali Cuma Empat Satu Zikir Sama Dengan 1000 Apa Rahasia Disitu Bukan Subhanallah Maha Suci Tapi Maha Hebat Maha Hebat Allah Sehebat Apa Allah Sehebat Semua Yang Di Langit Di Langit Ada Berapa Pak Ada Yang Sudah Naik Langit Belum Belum Nabi Sudah Naik Langit Maka Ketika Belum Sebut Itu Belum Sudah Ingat Semuanya Berapa Jumlahnya Dibandingkan Zikir 4000 Kalah Itu Kalah Itu Kalimat Satu Sudah Cukup Zikir Zikir Mak Rifat Jalan Pintas Jalan Tol 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 Ya Wiridnya Gak Panjang Panjang Yang Panjang Mak Rifat Tapi Proses Menuju Mak Rifat Itu Yang Panjang Mengenal Allah Ini Yang Panjang Kita Ini Kan Kuat Kalau Ngobrol Sambil Ngopi Sampai Jampat Pagi Ya Bener Itu Ngomongin Apa Ngalor Ngidul Kok Bisa Kuat Karena Asik Dengan Mainan Pikiran Mainan Nafs Bisa Begini Bisa Begitu Baca Kitab Saya Mau Tanya Sebelum Ada Kitab Kuning Kolbu Kita Sudah Ada Kitab Sudah Ada Maka Orang-orang Yang Di Kolbunya Sudah Bisa Dibuka Kitab Ilmunya Tak Terbatas Dia Bisa Membaca Yang Tidak Dibaca Orang Dia Menjelaskan Yang Tidak Dijelaskan Di Kitab Ya itulah Kekasih Kekasih Allah S.W Ujian Terberat Orang-orang Baca Kitab Ketemu Kiyai Tidak Bisa Baca Kitab Imam Sha'rani Semua Kitab Hampir Dia Baca Di Zaman Itu Lalu Dia Nulis Dengan Kesumbungannya Kata Dia Dalam Kitab Al-Mizan Itu Al-Mizan Al-Kubro Ada Ada Kitab Kitab Fikih Tapi Ala Sufi Ala Ilmu Hakikat Kata Dia Saya Naji Yang Basic Sudah Khatam Kitab Kitab Besar Saya Khatam Kan Sendiri Karena Waktu Di Al-Azhar Al-Azhar Kok Kitabnya Matan Matan Kecil Mulu Itu Mada Khatam Saya Sohib Bukhari Khatam Lima Kali Sohib Muslim Khatam Tiga Kali Dan Syarah Syarahnya Sedangkan Sheikh Yang Najjar Di Ruwak Al-Azhar Itu Baru Khatam Cuma Satu Dua Matan Pun Itu Belum Selesai Kata Imam Soorani Itu Dia Lagi Keluar Nafsian Itu Kedirian Keluar Ini Ini Mirip Ghusdur Ngomong Waktu Mesir Jadi Ghusdur Itu Sama Kayak Imam Soorani Kata Orang Ghus Kok Enggak Ngaji Kitabnya Guad Khatam Semua Yang Nanya Ghus Mus Sama Ghus Al-Gawagis Saidul Gawagis Kan Beliau Pindah Ke Baghdad Dikira Di Baghdad Ada Ulama Beliau Ketemu Yang Inti Ketemu Tidak Ngampus Malah Nonton Di Bioskop Santri Dengar Begitu Yang Dia Dapat Bioskop Akhirnya Nonton Bioskop Torekot Kebalik Ghusdur Begitu Khatam Kita Bisa Beberapa Bahasa Jadi Santri Santri Diciritai Perihal Ghusdur Bisa Oleng Salah Paham Kata Kawan Saya Itu Ada Gus Tuh Gak Pernah Baca Kita Tapi Kalau Ditanya K Bisa Jawab Kalau Malam Malam Kerjanya Ngegi Maha Youtube Itu dulu Waktu Kita Kuliah Amah Kawan Dicoba Maha Dia Begitu Udah Gak Bisa Baca Kitab Malam PES Pengen Kayak Sigus Ketipu Salah Paham Dia Gak Tahu Masalah Lalu Seseorang Maka Imam Abu Yazid Mengatakan Seandainya Murid-murid Melihatkan Kondisi Kami Saat Tazandaku Mereka Akan Menjadi Zindik Dikira Jadi Wali Cukup Ngopi Ngopi Dikira Jadi Wali Cukup Nongkro Ini Yang Ngomong Siapa Nih Bayazi Beliau Ini Mekrod Tiap hari Ruhadinya 70 kali Tiap hari Kulia Satu Napas Dia Langsung Naik Orang Wirit 70 ribu Nggak Naik Dia Satu Napas Naik Tapi Tahu Nggak Torikot Beliau Sebelum Jadi Wali Dia Punya Wirit Di Zaman Tidak Ada Grab Nggak Ada GPS Nggak Mobil Nggak Motor Jalan Kaki Mesti Sholat Di Seribu Masjid Jangan Bayangin Masjid Kayak Di Banten Beda Gang Masjid Ini Persia Persia Ini Kalau mau Paham Datang Ke Turki Di Turki Masjid Itu Susah Carinya Jalan Ntar baru Ada Masjid Lagi Di Hono Saya Kira Kayak Di Indonesia Pak Dari Hotel Saya Jalan Mana Suara Orang Kita Ngeliat Kayak Kubah Masjid Ternyata Itu Gereja Jadi Disana Itu Tradisi Rumah Ibadah Masjid Pakai Kubah Walaupun Non-Muslim Tiga Kilo Saya Jalan Baru Ketemu Masjid Ayubiah Abu Ayub Al-Ansari Sahabat Rasulullah Yang Mewakafkan Tanah Masjid Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Kira-kira Ya Yang dapat Saya sampaikan Dapat Poinnya Dapat Poinnya Jadi Pergerakan Kita Kedepan Ahlu Sunnah Harus Dimulai Dari Jiwa Musuhmu Sendiri Adalah Dirimu Musuhmu Sendiri Itu Emosimu Ketersinggungan Siap Nih Yang Berlantik Untuk Menyampingkan Itu Berat Ya Insya Allah Minta Kepada Allah Kan Allah Yang Urus Juga Kita Enggak Bisa Bersihin Diri Allah Yang Bersihin Kita Makanya Kalimat Siapa Yang Hendak Tobat Allah Terima Tobatnya Toba Allah Tobatkan Dia Sebenarnya Tobat Dia Juga Mantaba Bukan Mantap Mantaba Toba Allah Siapa Yang Tobat Allah Tobat Kepadanya Berarti Allah Menyebut Dirinya Tawab Maka Tobatnya Orang-orang Kie-kie Gawagis Ajangan Santri Itu Bukan lagi Dosa Maksiat Zahir Tapi Sudah Masuk Kedosa Batu Kita Kalau Abis Sholat Istighfar Itu Bukan lagi Dosa Mata Jalalatan Itu Dimaklumi Tapi Dari Kolbu Yang Jalalatan Ini Yang Berat Kolbu Yang Aduh Begitulah Sulit Untuk Diceritakannya Tidak Cukup Hari Udah Panas Bapak Ibu Yang Makan Allah Allah Maha Hebat Walaupun Tubuh Fisik Ini Terasa Panas Tapi Kalau Sudah Asik Ngomong Ilmu Lupa Kalau Matahari Panas Saya Ingetin Pak Mataharinya Panas Biar kembali Lagi Sadar Cukup Ya Apa Lagi Ya Udah Saya Kasih Satu Klu Intihizib Bahar Dimana Ini Oleh-oleh Bapak Anto Intihizib Bahar Ada Di Lafaz Pertama Coba Baca Lafaz Pertamanya Allahumma Ya Azim Ya Azim Ya Halim Anta Rabbi Wa Ilmuka Hasbi Jawab Diterjemah Ya Halim Wahaya Mamaha Mengatahui Apa yang dia ketahui Apa yang bakal kita minta Apa yang kita perlukan dalam berjuang Allah sudah tahu belum? Terus masih perlu minta gak? Salam dulu kita ya Kalau kita berdoa Niatnya ngasih tahu Allah Kurang ajar gak? Gak sopan Gak sopan Dan banyak kiai gak sopan sama Allah Dia lupa Kalau Allah itu gak pernah lupa Allah pernah lupa gak? Kalau Allah lupa bukan Allah namanya Ya Sebelum saya minta Sebelum saya ada Sebelum saya lahir Sebelum kita ini tercipta Allah sudah tahu belum kita punya hajat apa? Bahkan doa yang mau kita baca apa Allah sudah tahu belum? Itulah inti izin bahar Itulah bahrun sebenarnya Lautan ma'rifat sebenarnya disitu Maka Imam Abu Hassadis Hazili mengatakan Allahumma ya'alim ya'azim Engkau maha agung Agung disitu Yang pantas dihormati Yang pantas ditakzini Kami sungkan kepada engkau ya'ur Sungkan minta Maka beliau lafazkan lagi Ilmuka hasbi Allahumma ya'alim ya'azim Ya'alim yang maha santun Yang santun itu Yang membantu Sebelum hambanya meminta Itu halim itu Yang memberi sebelum hambanya Kemudian mengangkat tangan Itu halim namanya Jadi bukan hanya santun-santun Bahasa anak muda santui Itu halim Betapa halimnya Allah Lagi butuh Tau-tau ada aja Dan jika datang itu halim itu Dengan ilmnya lah Allah Kemudian Berinteraksi dengan Kekasih-kekasihnya Dan siapa yang pernah Merasakan ini Pasti tersentuh Pasti dia terkenang Aduh ya'alim 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 ya' Paling inti Pak Dan yang paling berat di ayat yang dibaca Di bagian kedua itu ya Ini paling berat Ini ayat kita berjuang Coba diulang ayatnya Dan ingatlah ketika orang-orang Beriman pakai aliflam Kalau saya menyebut aliflam itu kekasih Mumin yang arif Mumin yang kekasih Allah Hanya yang pakai aliflam itu Karena aliflam dalam ilmu ma'rifatullah Bahwa sempurna dia Dibandingkan hamba yang lain Dan ingatlah ketika Orang-orang beriman yang spesial itu Di uji Di uji terus Apa di zulzilu Perasaan kita diaduk-aduk Pikiran kita diaduk-aduk Sampai kita mau se'uzon nama Allah Sampai kita mau se'uzon nama kya Nama guru Nama kya sepuh Aduk zulzilu Ini kalimatnya pakai fi'il Madi Yang Fi'ilul ladhi la yusamma fa'ilu Kalau anak-anak sekarang ganti namanya fi'il majhul Itu istilah gak soheh sebenarnya Yang soheh Fi'il yang gak disebut fa'ilnya Karena fa'ilnya sudah maha zahir Wa zulzilu Siapa yang zulzilu Yang menzalzalkan siapa Allah Kalau kita diaduk-aduk sama kekasih kita Terima gak Terima Karena antum kita ini tidak merasa Benar-benar kekasih Allah Gak terima diaduk-aduk Malah nyari kambing hitam Gak sportif Ini ciri-ciri ntar Ciri-ciri waktu berjuang Ada masalah dikit Dia cari kambing hitam Apalagi buat acara begini Kan butuh dana Mohon maaf ya Saya juga orang lapangan Ngerti lah juga Berbosa Semacam Di saat-saat begitu Nafsiah jalan Yang sudah Yang berhasil dapetin dana Pengen dihargai Yang gak berhasil Salah Nyalahin orang Bukitulah terus Lempar-lempar Itu namanya zulzilu Maka ciri-ciri orang-orang Yang tidak berhasil Nanti dia ngomong Dan berkata Orang-orang yang dikorbunya Ada marad Yang dikorbunya Ada penyakit Yang Allah janjikan Itu bohong Allah ini Kayaknya gak benar ini Kayaknya perjuangan ini Maka disitulah mereka Men mundur Buat yang baru Ya Nanti buat yang baru Ranting baru Rantingan Rantingan Cabang baru PB baru Karena gak tahan goncangan itu Saya yakin benar Yang mendirikan Nahdatul ulama itu Wali-wali Allah Karena hadir tu Syekh Hashim Asyari Murid dari Al-Qutub Al-Kabir Syekh Adal Khalid Muridnya Kutub Ya Kutub Ini yang benar-benar Murid Selebihnya Ada yang cuma Ngambil berkah Ada yang murid Separuh-separuh Makanya murid-muridnya Semua jadi wali kutub Ini Jarang dibahasakan orang Dari semua Wali-wali Di Jawa Madura Yang kelas Ruhaninya Hampir bisa Menyamai Bahkan bisa Ya sepadan Dengan Sunan Kalijaga Ya itulah Syekh Adal Khalid Jadi sudah lama tuh Wali-wali Allah tuh Gak ada yang Sehebat Syekh Adal Khalid Sampai hari ini Tapi insya Allah Allah kemudian ganti Masa Ganti Masa Ganti Masa Allah kirim orang-orang Yang mewarisi ilmu Ilmu beliau Ya Jadi Selamat Di uji Selamat Digonjang Ganji Ya Kalau sesuatu Tidak digonjang Ganji Gak ketahuan Mana yang berlian Mana yang Tiruan Mana yang Emas Mana yang kunian Semoga kita Diselamatkan Allah Semoga kita Termasuk Illa Man Rahimah Kecuali yang Dirahmati Allah Allah Merzuhna Rahmat Ya Allah Yang maharah Yang maharah Dengan rahmatmu Maka jadikan kami Ahlurrah Di kolomu kami Ada rahmat Dan penuhi kolomu kami Seluruh Yang ada dalam diri kami Satu tes darah Dalam diri kami Semua Pacaran Rahmatmu Kasih sayamu Amin Rabban Alamin Al-Fatiha Amin Ya Surah 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 Karena disuruh Jadi guru Mohon maaf Kalau ada yang tersinggung Emang disuruh Menyinggung Harapan Cuma satu Dapat diri Doa Allah Subhanahu Ta'ala Mohon doa Juga untuk kami Kita pun sering Diserang-serang orang Tapi insya Allah Kita serahkan Urusannya kepada Allah Subhanahu Mohon maaf Salam 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh